Memandang jauh ke masa lalu di luar angkasa Kita melihat karena ada cahaya yang masuk ke mata kita Objek di depan mata kita memantulkan cahaya dari matahari, lampu, atau sumber cahaya lain Cahaya yang terpantul itu ditangkap dan difokuskan oleh lensa mata Kemudian membentuk bayangan di retina Jarak antara kita dengan objek-objek yang kita lihat hanya dalam orde meter atau paling jauh ribuan meter Dibanding kecepatan cahaya, jarak tersebut sangat pendek Sehingga waktu tempuh cahaya yang terpantul dari objek tadi ke mata kita bisa dianggap nol Di ruang angkasa, waktu tempuh itu tidak lagi bisa dianggap nol karena ruang angkasa yang maha luas Ruang yang maha besar ini maha besar yang sebenarnya Karena maha besar itu bahkan cahaya pun memerlukan waktu menempuhnya Waktu yang diperlukan bisa sangat lama sampai miliaran tahun Waktu tempuh cahaya dari matahari ke bumi sekitar 8 menit Biasanya pula dikatakan bahwa jarak antara matahari dengan bumi adalah 8 menit cahaya Jarak dari matahari ke Pluto adalah 320 menit atau 5,3 jam Jarak dari matahari ke bintang tetangga terdekat yakni Proxima Centuri adalah 4,2 tahun cahaya Matahari yang kita lihat setiap saat sebenarnya adalah matahari 8 menit yang lalu Cahaya yang diproduksi dan dilepaskan suatu saat baru tiba ke kita 8 menit kemudian Kalau misalnya ada sebuah ledakan yang menghasilkan cahaya khas Kita baru bisa melihatnya 8 menit kemudian Kalau kita tempatkan kamera di Pluto Maka kamera itu baru melihat kejadian yang sama 5,2 jam kemudian Setiap kali kita melihat ke ruang angkasa kita melihat masa lalu Kalau kita melihat ke Proxima Centuri yang sedang kita lihat setiap saat adalah informasi atau kejadian 4,2 tahun yang lalu Kalau kita melihat sebuah bintang dalam galaksi Bimasakti yang kita lihat adalah informasi atau kejadian 50-100 ribu tahun yang lalu Kalau kita melihat ke Andromeda kita melihat keadaan 2,5 juta tahun yang lalu Sejak ribuan tahun lalu manusia sudah mengamati sesuatu yang kini dikenal dengan sebutan Supernova Supernova adalah sebuah bintang yang sedang meledak Dalam pengamatan mata telanjang Supernova adalah sebuah bintang yang jauh lebih terang dari yang lain Yang dapat dilihat itu adalah Supernova yang berjarak 7.000 tahun cahaya Artinya ledakan bintang itu sebenarnya terjadi 7.000 tahun sebelumnya Hasil penelitian data yang dihasilkan oleh teleskop James Watt Telah mengamati 2 galaksi yang jaraknya 13, sekian miliar tahun cahaya dari tata surya Saat diamati dengan teleskop Hubble Galaksi ini hanya tampak sebagai satu titik Dengan data yang lebih baik diketahui bahwa ternyata ada 2 galaksi Data menunjukkan bahwa kedua galaksi itu saling mendekat Ada kemungkinan itu adalah peristiwa tabrakan galaksi Kapan terjadinya? Terjadinya ya sekitar 13 sekian miliar tahun yang lalu Lebih akuratnya sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang Diperkirakan ini adalah galaksi muda yang baru saja terbentuk Teleskop James Webb menyediakan data tentang galaksi-galaksi yang jauhnya mendekati 13,7 miliar tahun cahaya Dengan citra yang lebih jernih Itu memungkinkan kita melihat kembali ke situasi saat Big Bang baru saja terjadi Terima kasih telah menonton!